Intro Ini kalau menurut aku pribadi, aku sangat tidak berkompeten untuk berbicara juga Karena aku juga tidak begitu mengetahui apakah emang seharus seperti itukah kita gitu loh Di sisi lain kayak sekarang contohnya, kayak contohnya sekarang Kita PSBB di rumah atau enggak kita stay at home Tapi orang-orang lain yang mencari nafkah di luar itu bagaimana, siapa yang ngurusin gitu loh Kayak misalnya tukang ojek online dan lain-lain Masya Allah, gue sampai kemarin yang beberapa dua bulan kemarin setiap ada ojek online datang ke rumah Gue selalu titipin, gue bilang sama bini gue Gue bilang lu taruh nasi, sama ikan, sama apa, lauk, taruh Setiap dia bawa barang kesini, lokasi itu Setiap siapapun, ya enggak bisa tuh Terus tiba-tiba ada acara kayak gitu, ya bingung, kitanya juga jadi bingung gitu loh Ya kalau aku jujur secara pribadi, ini aku ya Mungkin orang-orang pemirsa yang nonton juga jangan salah mengertikan Kalau aku secara pribadi stay at home mungkin bisa-bisa aja gitu loh Tetapi kalau, kalau apa, kalau Yang lain yang enggak berkegiatan ya bingung Nah kalau aku secara pribadi aku bisa-bisa bilang bahwa Hal yang pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah ikhtiar Ikhtiar kita sekarang bukan ikhtiar mencari nafkah Tapi ikhtiar untuk sehat Soal masalah tawakal kita mundurin di kedua Menjadi kita tawakal tentang rejeki kita yang hilang gitu loh Rejeki kita yang diganti Allah Ya itu aku, aku masih dapat royalti, masih dapat apa Tetapi yang lain, yang kais pagi makan pagi, kais siang makan siang, ya bingung Gitu loh, makanya jujur aja kalau ditanya ke aku secara pribadi Setiap malam, setiap abis tahajud Ya Allah, kasihan, bukan soal masalah gue Tetapi soal masalah yang lain-lain yang kita lihat Soal masalah kru, soal masalah apa Mereka susah ya Allah sekarang Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik Tapi jujur aja kalau kalian bertanya kepada aku bagaimana Aku adalah orang yang sudah melalui kesusahan hidupku Jadi tingkat kepasaran aku sudah sangat tinggi banget Jadi aku sudah berpikir bahwa apapun yang dilakukan Allah Apapun yang ditakdirkan Allah dalam hidup kita selalu berujung di baik Tidak ada orangnya, tidak ada yang akan berujung di tidak baik Semua pasti berujung di baik Tinggal bagaimana cara kita menyikapi Kalau sampian bertanya bagaimana soal masalah dangdutan itu Aku no comment Karena aku jujur juga masih kabur dengan permasalahan ini Apakah benar ini corona sangat mematikan atau apa Aku juga terpengaruh sama berita-berita yang masalah teori konspirasi Terpengaruh jujur Karena kan di sisi lain aku parno, parno loh bro Gila, meriang dikit Aduh bun, corona kali gue nih bun Jangan kan kayak gitu Gue kan sekarang ada banyak kegiatan di menado Gue takut pulang karena apa? Gue takut diperiksa Tiba-tiba bro Aduh amit-amit bro Terak Kepleset dikit Uh positif Entah gue rusak kali kertas Lakmusnya atau apa Positif bro Abis gue Itu loh parno loh bro Terima kasih